Inilah wakil rakyat memperjuangkan bagaimana nasib rakyat ini sehingga nantinya hidup mereka jadi lebih baik. Jadi caranya bagaimana? Cek rekam jejaknya. Halo guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi para sahabat G24 dengan Om Wai. Nih, tampilnya keren ya di meja. Ini meja eksekutif atau meja legislatif ya. Nah, selama ini disebut meja eksekutif padahal bisa juga meja legislatif juga kayak gini. Nah, pemilu legislatif ini sudah sebentar lagi. Memilih wakil-wakil rakyat. Apa penting sih mereka? Ya penting mereka ini adalah selama ini kan disebut sebagai wakil rakyat. Tapi sebenarnya para legislator mereka itu. Kalau DPD itu senator, tapi intinya juga membuat legislasi, membuat kebijakan, aturan, perundang-undangan. Itu undang-undang itu nggak bisa dibikin oleh pemerintah seorang diri, tapi harus juga disahkan bersama-sama dengan DPR. Kalau di DPRD itu ya gubernur tidak bisa bikin, biasanya perda-perda juga lewat persetujuan dari DPRD. Jadi penting wakil rakyat ini mereka berkumpul untuk menetapkan perundang-undangan atau kebijakan lainnya. Jadi persoalannya adalah banyak yang mungkin cuek atau apatis atau a priori atau ya banyak bersikap golput pada pemilu nggak milih mereka. Jangan gitu, jangan. Kita harus menganggap bahwa kita sedang berjuang serius memilih orang-orang yang akan memperjuangkan nasib kita. Nah, nasib seluruh rakyat Indonesia melalui kebijakan ataupun perundang-undangan yang mereka cetuskan. Jadi nggak main-main ini. Untuk itu pertanyaannya adalah bagaimana memilih calon-calon legislator. Banyak kendala yang dihadapi oleh para pemilih kita. Kadang-kadang mereka, ya bukan kadang-kadang ya mungkin sampai sekarang banyak yang sangat pragmatis. pragmatis itu pikirannya praktis aja. Siapa yang bantu gua, siapa yang ngasih duit banyak, ya itu yang akan dipilih. Itu namanya ada ikut melegalkan yang namanya money politics. Itu jangan, harus diakhiri, harus dihentikan itu. Kalau sudah model-model money politics kayak gitu, calon wakil rakyat itu nanti kan keluarin duit, keluarin modal. Ya akhirnya mereka pertanyaannya duit dari mana, duit mereka pribadi ataukah jangan-jangan ada bohirnya. Ya kalau ada bohirnya kan pasti harus bertanggung jawab pada siapa, pada orang yang modalin mereka yang bohir. Duhai rakyatku, pilihlah wakil rakyat memperjuangkan bagaimana nasib rakyat ini, memperjuangkan bagaimana negara ini ditata, diatur lebih baik melalui kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan. Sehingga nantinya hidup mereka jadi lebih baik, hidup kita jadi lebih bagus gitu loh. Jadi caranya bagaimana? Cek rekam jejaknya. Mengecek rekam jejak bagaimana? Ya kalau sekarang di googling, di cek, di searching Anda bisa cari siapa dia sebelum ada coblos nanti itu kan mereka ada masa untuk melakukan pengenalan diri. Profilnya akan ditampilkan oleh KPU melalui kebijakan mereka, tapi itu terbatas. Tapi juga mereka akan kampanye, dengarkan kampanye jenisnya. Atau kalau yang sudah pernah menjabat sampai sekarang ini Anda cek, apakah mereka kategorinya adalah wakil rakyat yang beneran, yang bener-bener hebat memperjuangkan nasib Anda sekalian atau tidak. Itu ditunjukkan misalnya apakah mereka ini committed untuk selalu disiplin hadir dalam sidang-sidang di DPR, atau DPRD, atau DPD. Oke, kalau sidangannya banyak absen, ngapain dibilih lagi gitu loh. Ya kan? Kalau sidang lebih banyak mainan HP, lebih banyak cari yang lain-lain daripada fokus ke pada materi sidang, sebaiknya nggak usah dipilih. Terhadap yang belum, yang masih baru-baru mungkin Anda bisa cek, ini siapa, keluarganya siapa. Nah, kalau perlu tiap-tiap komunitas itu meminta para wakil-wakil yang mau tampil atau mau kampanye, mau mengajak debat segala macam itu, bikin komitmen tertulis. Ya, Anda ikat itu semua dengan komitmen-komitmen itu, dengan kesepakatan-kesepakatan itu. Kesepakatan yang baik, bukan kesepakatan jahat ya. Ya, jadi misalnya mau mengakukan apa, mau mengakukan apa itu, nanti ditage. Ya, kalau ternyata mereka nggak deliver, atau nggak dilaksanakan sebagaimana janji-janji diberikan, lupakan. Ya, coret, ganti yang lain. Jadi sahabat Y24, jangan menjadi pemilih asif, jangan menjadi pemilih yang bodoh, jangan menjadi pemilih yang dia mau dikadalin, jangan menjadi pemilih yang mau dimanfaatin, jangan menjadi pemilih yang cuma bisa disuap supaya Anda memilih dia dengan uang Rp50.100.000. Semakin harus lebih kuat, lebih cerdas, tapi juga lebih berintegritas. Ya, sehingga dengan begitu Anda akan diberhitungkan, mereka nggak akan main-main dengan janji-janjinya. Ya, bisa kan mewujudkan itu, berani kan? Tunjukkan, show to them that you are so powerful, very powerful, very powerful. Kamu adalah suara, lumbung suara yang penting bagi mereka. Jangan mau dimanfaatkan. Jangan mau dikadalin, apalagi dibohongin. Ya, no way. Oke? Wah!